Jika penerimaan negara dari sektor pajak dan bukan pajak tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan APBN tahun 2017, maka pemerintah akan menarik hutang dari luar negeri. Anggota Badan Anggaran DPR RI Wilgo Zainar mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2017 secara umum akan bergantung pada sektor pajak. Dengan disahkannya Undang-Undang Teks Amnesty diharapkan defisit anggaran negara dapat ditekan, sehingga program kerja pemerintah dan target pembangunan infrastruktur dapat terrealisasi. Target daripada Teks Amnesty yang telah dicanangkan oleh pemerintah bisa kita realisasikan. Kalau ini tidak bisa direalisasikan karena satu dan lain hal, maka tentu kekhawatirannya bahwa belanja di 2017 itu juga akan mengalami rasionalisasi. Atau pengurangan. Saya kira hari ini kita akan coba melihat sejauh mana confident daripada pemerintah untuk menyampaikan target daripada penerimaan negara yang paling utama, dan yang kedua tentang rencana-rencana belanja ke depan. Kementara itu, anggota Banggar DPR RI Sukiman meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan perhitungan terhadap potensi pendapatan negara tahun 2017 mendatang. Pasalnya, jika pemerintah salah dalam melakukan perhitungan, maka akan menimbulkan banyak konsekuensi dramatis yang harus ditanggung, seperti pemotongan postur anggaran belanja, serta rasionalisasi anggaran kementerian dan lembaga negara. Melakukan kajian dan evaluasi apakah ini bisa berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun, saya pikir sumber penerimaan negara kita yang cukup besar ini adalah dari sektor pajak. Sudah barang tentu kita melihat apakah disahkannya Undang-Undang Teks Amnesty ini memberikan dampak yang cukup besar dalam sisi penerimaan negara. Pajar Ilhami dan Rizki Kuniawan melaporkan untuk TVR Parlemen.